Halo bunda, kembali lagi bersama Abinaya Bantu Bunda Abinaya Bantu Bunda Kali ini Ibu Pika akan mencoba untuk review buku yang berjudul The Danish Way of Parenting Buku ditulis oleh Jessica Jolie Alexander dan Iben Desinsandar Ya, mereka ini menulis buku yang berdasarkan pengalaman Jessica Jolie ini berkebangsaan Amerika Serikat dan menikah dengan orang Denmark Nah, lalu mereka meng-share atau membagikan ilmunya pola asuh dari orang Denmark itu Dikatakan di dalam buku ini, di covernya ada strategi orang Denmark menjadi negara paling bahagia Tip, menjadi orang tua bahagia untuk anak yang bahagia Cara membasarkan anak yang tangguh dan bahagia Wah, banyak kata-kata bahagianya ya bunda di dalam buku ini Jadi, ini menarik sekali untuk kita baca Untuk kita tahu caranya seperti apa sih pola asuh yang diterapkan Ternyata seperti yang kita ketahui, menurut The World Happiness Report Negara Denmark adalah salah satu negara dengan indeks kebahagiaan yang sangat tinggi Bahkan kabarnya selama 40 tahun penduduk Denmark termasuk kategori orang paling bahagia Laporan terakhir, nih laporan terakhirnya Denmark itu menepati posisi kedua Nah, sekarang ada yang pertama adalah Finlandia Nah, kira-kira kalau Indonesia menepati peringkat keberapa ya bunda? Kalau Indonesia menepati peringkat ke 80 ya Jadi, yuk kita bersama-sama cari tahu gimana sih orang Denmark melaksunnya ya Untuk orang-orang Denmark ini, kok bisa dia anak-anaknya dan orang tuanya bisa bahagia? Nah, kita akan menilik ya di dalam buku ini seperti apa aja Karena happy kids ya, grow up to be happy adults Anak-anak yang bahagia akan tumbuh menjadi orang dewasa yang bahagia pula tentunya Sebelum Ibu Pika share isinya seperti apa, yuk kita klik tombol subscribe-nya dulu Dan bisa share video ini juga bermanfaat untuk yang lainnya, oke? Nah, kita akan masuk ke isinya Nah, isinya ini sangat simpel dan mudah dipahami ya bunda Kata-katanya juga sederhana Nah, sebetulnya teori parenting di Denmark sendiri itu ada singkatannya ya Dan membentuk kata parent Parent ini dijebarkan lagi P, P atau P-nya itu adalah play ya Play yang menyenangkan, play yang berada di luar ruangan Karena saat anak-anak berada di luar ruangan, di luar rumah Nah, itu ya mereka akan mengeksplorasi banyak hal ya Di sini juga dikatakan kalau bisa kita sebaiknya mematikan handphone, mematikan televisi Gunakan imajinasi anak-anak ya untuk supaya imajinasinya bisa berkembang Menggunakan permainan seni ya, membuat anak menjadi lebih kreatif Seni-nya juga gak usah hamal-hamal Cukup menggunakan kertas ya, spidol atau pensil warna Atau corak-coran Oke? Ya, A atau A-nya A A adalah authenticity Orang tua di Denmark itu memang sudah sedari dini mengajarkan anak-anaknya untuk jujur Terhadap siapa? Terhadap dirinya sendiri Ya, dengan menerima dan merasakan setiap emosi yang hadir di dalam diri anak-anak tersebut Anak-anak tersebut bisa jujur pada dirinya sendiri Nah, disini juga ada tipsnya juga dan memberikan contoh-contoh cerita juga Nah, jika anak menangis, orang tua di sana tidak akan memarahi mereka ya Enggak yang, kok apa? Bukan nangis, kenapa? Kenapa? Gini-gini ya, marah-marah gitu ya Tapi justru malah mendorong mereka untuk merasakannya Agar anak-anak tersebut tahu akan apa itu perasaan dan emosi Wow Agak tersadar ya Kadang-kadang kita sebagai orang tua itu mau enaknya aja Mau cepatnya aja Udah, diem gak kamu? Diem gak? Gitu ya Kadang-kadang gitu ya Secara mungkin karena kita Indonesia ya Diajarnya seperti itu, sejajarnya gak tahu ya Tapi kalau di Denmark Lebih menekankan mengajarkan bahwa anak menggali emosinya Mengenali jujur pada dirinya sendiri Ada apa dengan dirinya Bahkan kabar yang beredar Di Denmark itu film-film anak-anak itu gak selalu happy ending ya Kenapa sih gak selalu happy ending? Karena anak-anak juga harus tahu Bisa merasakan atau menghargai Menerima kesedihan Menerima kecewaan gitu ya Karena memang hidup gak selalu mulus ya R-nya apa? R-nya adalah Reframing Orang tua mengajarkan anak untuk menyidik anak mereka Melihat semua hal dari segala sisi Misalnya kalau kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan Anak-anak juga harus kita ajak untuk melihat hal positif apa yang ada di balik ini Atau melihat hal lain apa ya Pelajaran apa yang bisa kita tangkap Hal ini membuat anak menjadi Membentuk karakter anak menjadi jauh lebih siap dalam menjalani realita di dunia ini Yang keempat atau E-nya E atau I E-nya itu ada empathy atau empathy ya Artinya adalah empati dibutuhkan untuk membentuk karakter anak menjadi sosok yang lebih peduli terhadap orang lain Tanpa berusaha untuk menghakimi Sebisa mungkin orang tua di Denmark ini berusaha untuk tidak menghakimi hal apapun Yang terjadi terhadap anak mereka ataupun anak orang lain Sehingga tidak heran kalau orang-orang Denmark ini mempunyai empati yang tinggi Karena memang telah diajarkan sejak masih jingi atau sejak masih kecil Nah ini yang penting ya Kadang kita kebiasaan orang tua atau kebiasaan saya sendiri Kalau melihat sesuatu itu kadang kita selalu dengan mudah menghakimi atau mengejar Ya kadang kita emosi nih ya bun Tiba-tiba ada anak mukul Wah anaknya dijagain ya Oh gitu ya Kadang kita membawa emosi Kalau yang kelima nih yang N-nya atau N ini adalah No ultimatum Ini yang kadang kita sebagai orang Indonesia gak susah ya Tapi di dalam buku ini juga mengajarkan bagaimana caranya kita berusikap menjadi orang tua yang Sama sekali tidak memberikan ancaman kepada anak-anaknya Wah alih-alih mengancam orang tua di Denmark ini justru malah mengajak anak untuk bekerja sama Dalam aturan-aturan yang sudah disepakati sebelumnya Khususannya disitu ya kita ke orang tua di Indonesia Saya sendiri pun dia merasa kayak harus dihargai, harus dihormati, harus diutamakan ya Ngerti doang perasaan orang tuanya gini-gini-gini ya Tapi mungkin tidak kebiasaan kali ya bun Jadi mulai sekarang untuk memberikan ancaman lebih baik di Qur'an ini Caranya gimana? Di buku ini juga ada Nanti bisa dibaca ya Lalu T atau togetherness, bersamaan Togetherness disini artinya kebersamaan dalam keluarga Ayo siapa nih yang masih sering makan malam bersama dengan keluarga ya Nggak harus di media makan kok ya Makan makanan malamnya boleh kalau biasaannya Lesean ya silahkan lesean bareng-bareng sambil ngobrol, sambil cerita-cerita ya Togethernessnya ngobrol-ngobrol di kamar bareng-bareng tuntelan gitu ya Itu juga termasuk togetherness Nggak harus jalan-jalan keluar kota Nggak harus ke mewah-mewahan gitu ya Tapi aku gunakan kualitas kebersamaan Kumpul segisa mungkin tidak menggunakan handphone Tapi kadang kita sebagai orang tua pun kadang masih asik menggunakan handphone Dan mendengarkan anak bercerita Hal itu akan membuat anak merasa kurang happy-nya Atau berkurang kebahagiaan atau kebersamaannya pasti akan berkurang Nah tidak lupa mereka juga selalu mensyukuri setiap momen Dan kebersamaan Nah itu tadi Masih banyak sih hal yang menarik yang sebelum saya sampaikan dari buku ini Bagaimana kita mencoba untuk menerapkannya di Indonesia Atau di keluarga kita dulu lah Di keluarga kita Oke bunda semoga video review buku kali ini bisa bermanfaat untuk para bunya Selalu ingat untuk subscribe, like, komen, dan share ya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!